Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Al-Qiyandi Rahmati Allah Sahabat Al-Qiyandi Rahmati Allah Mungkin menyantap sahur terasa berat Karena di pagi hari kita masih merasa ngantuk dan ingin tidur lagi Tapi tau gak saat sahur banyak keutamaannya loh Seperti yang kita tahu Sahur berbuka dan tidur adalah ibadah di bulan Ramadan Jadi kalau kita melewatkan sahur Kita melewatkan satu kecempatan untuk mendapatkan pahala Keutamaan sahur yang pertama adalah mendapatkan keberkahan Rasulullah bersabda Makanlah sahur karena di dalam sahur ada banyak keberkahan Hadis riwayat Bukhari Muslim Dua didoakan malaikat Tiga mendapat ampunan dari Allah SWT Jadi rugi banget kan ya kalau kita gak sahur Padahal gampang banget loh Cuman minum seteguk belas aja sudah bisa dibilang sahur Semoga kita semua bisa menjalankan sunah-sunah di bulan Ramadan ini Sahabat Algi jangan lupa saksikan terus cahaya Ramadan hanya di Algi Channel Jangan lupa share, like, subscribe Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Allah la ilaha illa huwal hayyu alqayyum La ta'kuduhu sinatu wala na'um Lahu ma fi ssamawati wama fi al-ard Ma zallazi yasfa'u indahu illa biizni Ya'lamu ma bayina aydihi wa ma khalfahum Wa la yuhitu nabi syai'in min ilmihi illa dimasha Wa si'akur si'uhu ssamawati wama fi ra'at Wa la yahuduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim Rabbi filli wali walidayya warham huma kama rabba yanisogira Rabbana atina fit dunya hasana Wa fil akhirati hasana Wa kina azabanna Subhanaka Allahumma wa bihamdika Ashadu Allah ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilahi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Muzikah Terima kasih telah menonton!